Intro Halo teman-teman, welcome back to Total Project Youtube Channel Balik lagi sama Ribi disini Dan kita udah sama-sama tau nih bahwa mobil listrik saat ini memang sangat berkembang di Indonesia Jumlah dan variasinya juga semakin banyak Sehingga nih masyarakat yang pengen beralih dari kendaraan konvensional menuju kendaraan elektrik Dapat memilih dengan selera masing-masing Tapi kalian tau gak sih apa aja mobil listrik yang udah ada di Indonesia? Nah kalau gitu mari kita bahas 7 mobil listrik yang sudah mengaspal di tanah air Check it out! Mobil pertama ada Hyundai iNIC 5 Nah mobil ini memang sangat banyak menarik perhatian dikarenakan desainnya yang sangat modern Tipe tertinggi dari iNIC 5 ini adalah signature long range yang dapat menempuh jarak 451 km dalam sekali pengisian penuh aja nih sahabat otto Mobil listrik ini dilengkapi baterai lithium-ion 72,6 kWh yang dapat menghasilkan tenaga 214 HP dan torsi 350 Nm Fitur yang tersemat pada mobil ini adalah smart crease control, forward collision avoidance assist, safe exit assist, recross traffic collision avoidance assist, land following assist, blind spot collision avoidance assist, dan surround view monitor Mobil ini dibanderol dengan harga Rp 748-859 juta nih sahabat otto Mobil kedua ada Hyundai Kona Electric Nah mobil yang termasuk dalam segmen SUV ini memiliki banyak fitur yang dapat menunjang kenyamanan untuk penumpang nih sahabat otto Menggunakan baterai lithium-ion polymer berkapasitas 32,9 kWh, Hyundai Kona Electric diklaim dapat menempuh jarak 345 km dalam sekali pengisian Mobil ini dapat menghasilkan tenaga 232 HP dan torsi maksimal 395 Nm Hyundai Kona Electric terpasang layar digital 10,25 inch yang memudahkan pengendara untuk mengetahui seluruh informasi mengenai mobil yang sedang dikendarainya Selain itu, elektrik sunroof juga menambah kenyamanan berkendara Di Indonesia, mobil ini dijual dari harga Rp 742 juta nih sahabat otto Yang ketiga ada Wuling REV Nah Wuling Motor menghadirkan REV sebagai mobil listrik compact untuk dapat menuhi kebutuhan mobilitas di perkotaan Mobil mongil ini dianggap cocok banget untuk menembus kemacetan dengan cara melewati jalan alternatif yang cenderung sempit Untuk urusan performa, Wuling REV dilengkapi baterai berkapasitas 26,7 kWh untuk tipe long range yang dapat menempuh jarak 300 km Mobil listrik ini juga dapat melaju dengan kecepatan maksimal 110 km per jam Untuk mobil Wuling REV ini dijual dari harga Rp 238 hingga Rp 311 juta Mobil keempat ada BZ4X Nah mengusung slogan Global Zero, mobil BZ4X ini memang menjadi pionir dari 7 mobil BZ yang rencananya akan terus dikeluarkan Toyota hingga tahun 2025 nanti BZ4X mengandalkan mesin AC Synchronous Electric Generator Mesin ini ditanam dalam platform sasis AT NGA alias Toyota New Global Architecture khusus untuk mobil listrik Terusnya tergolong mumpuni dengan tembus angka 266,3 Nm memiliki kapasitas baterai mencapai 71 kWh termasuk yang tertinggi untuk mobil listrik di Indonesia Dengan kapasitas itu BZ4X mampu menempuh hingga 510 km dalam pengisian penuh Mobil ini dijual dengan harga Rp 1,19 miliar Nih sahabat otol Mobil yang kelima ada BMW iX Nah mobil ini memang dikenalkan pada gelaran Gies 2022 pada Agustus lalu Mobil ini memang menyedot banyak perhatian publik dikenakan mengusung konsep sport activity vehicle dengan mode yang garang namun mewah BMW iX dibakali sistem penggerak X-Drive 40 yang ditanam baterai litium ion kapasitas 76,6 kWh Yang mampu menyemburkan tenaga 326 HP dan torsi maksimum 630 Nm Mobil listrik ini dapat mencapai 0-100 km per jam hanya dalam waktu 6,1 detik saja nih sahabat otol Untuk mengisi daya dari 0-80% pun hanya membutuhkan waktu kurang dari 40 menit di stasiun pengisi umum bertegangan tinggi Sementara untuk pengisian di rumah hanya butuh waktu 10 menit untuk mencapai jarak 95 km Nah mobil ini dijual dengan harga 2,33 miliar rupiah Mobil yang ke-6 ada Mini Electric Nah Mini memang telah terkenal di Indonesia dengan andalannya Cooper yang memiliki banyak penggemarnya juga nih sahabat otol Namun telah memasuki masa elektrifikasi ini Mini juga telah mengeluarkan mobil listrik pertama mereka Desain khas dan kualitas premium dengan sistem penggerak bebas emisi Menggunakan baterai 96 cell kapasitas 32,6 kWh Mobil ini dapat menempuh jarak 270 km dalam sekali pengisian penuh Nah mobil ini dijual dari harga 1,05 hingga 1,1 miliar rupiah nih sahabat otol Nah yang terakhir ada Lexus UX 300e Indonesia menjadi negara pertama kali di Asia Tenggara yang menjual mobil dengan konsep baterai elektrik vehicle ini Dalam hal dapur pacu, Lexus UX 300e dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 54,35 kWh Yang dapat menghasilkan tenaga 200 HP dan torsi 300 Nm Pengisian penuh membutuhkan waktu 6-8 jam dan jarak tempuh maksimalnya adalah 300 km Untuk mobil ini dijual dari harga 1,24 miliar rupiah nih sahabat otol Itu tadi dia 7 mobil listrik yang sudah mengalami Maspal di tanah air Next kalian kita mau bahas apa lagi nih sahabat otol Kasih tau pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like video ini Subscribe channel youtube otoprojek dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Nah kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya